channel ya guys, balik lagi di channel Louis VuTV oke untuk video kali ini saya mau kasih sedikit tutorial cara membuat kanopi berjaringan, ini saya kerjakan kurang lebihnya itu 11 jam ya guys, jadi dari jam 10 pagi kurang lebih sampai jam 9 malam dan ini tahapan pembuatan tiang sama pembuatan risplangnya seperti ini guys ini risplangnya, ini variation seperti ini ya guys dan ini kita bikin 3 untuk yang panjang itu, dan yang pendek-pendek ini kita bikin 4 dengan panjang 25 cm dan yang panjang itu 50 cm dan ini ada sisa 1 karena ini kemarin motongnya kebelebasan ini guys, ini seperti ini jadi ini tidak usah dipakai ini kita singkirin soalnya jelek juga guys kalau dilihat kan pasti kelihatan itu jadi kita singkirin aja dan ini kita tahap rakitan ya guys untuk cara merakitnya ini mudah seperti ini kita taruh di tengah kita ukur jaraknya dulu biar hasilnya nanti lurus sama space-nya dan ini kita lubangin dulu ya guys sebelumnya seperti ini kita lubangin jadi nanti waktu kita memasang profingnya itu tidak meleset jadi mudah gitu kita lubangin gitu tinggal bau dari sini sama dari sini dan ini untuk ini titik tengah ya guys jadi ini kita tandain jadi dari sana 3 meter jadi kanan kiri 3 meter terus ini kita tandain pakai speedol itu titik hitam dan itu untuk sudut variasinya kita pasin disitu biar pas di tengah oke ini cara membuatnya seperti ini guys ini sudah kita lubangin sebelumnya jadi mudah seperti itu mudah bukan dan untuk yang pendek itu tadi panjangnya kurang lebih 25 cm ya guys terus kita kita gerindah kita potong setengah segitiga seperti itu biar lebih bagus juga ini untuk reseplanknya nanti kita untuk reseplanknya kita menggunakan bahan yang tebelnya guys dan ini kita menggunakan 075 dan untuk rangkanya juga nanti pakai 075 semua guys soalnya ini mintanya yang bagus juga dan ini sudah ada sih seperti ini guys untuk reseplanknya dan itu tahapan pembuatan tiangnya seperti ini 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 seperti biasa kita cowok sebelah-sebelah untuk dimasukin reseplanknya nanti untuk ujung-ujung untuk kanopi lebar 6 meter x 3 meter ini untuk membutuhkan kurang lebih 15 batang berjaringan ya guys dan ini sudah kita berdirikan soalnya saya tidak pakai tripod jadi ya ini potong-potongan aja ya guys yang penting penjelasannya lumayan jelas untuk rangka atapnya kita langsung satuin di respang yang bagian atas ya guys seperti itu bisa teman-teman lihat jadi untuk rangka atapnya tidak menggunakan rangka atapnya jadi ini full menggunakan kanal C semua jadi kita nanti kasih silang-silangan seperti itu biar kelihatan lebih estetik juga guys jadi dalam pembuatan seperti ini kita harus menyentuhkan dua komponen yaitu biar kelihatan estetik dan fungsinya juga tidak mengurangi fungsinya dan hasilnya juga kuat kalau semisal asal-asalan seperti ini kalau pengen cepat pakai rang itu lebih cepat guys tapi kan ini kalau saya menurut saya kurang estetik juga kalau pakai rang jadi kita menggunakan kanal C semua dan ini untuk kanopi yang di atas pintu soalnya kalau hujan ini tampil jadi disuruh ngasih sedikit dan ini waktunya sudah sore ini sudah rangka sudah terpasang semua tinggal masang sepandek jadi meskipun burungan itu saya kalau memakai bahan juga pikir-pikir guys soalnya bahannya kalau jelek ya otomatis kan kita juga takut juga masangnya jadi kalau burungan ya nggak usah nanggung-nanggung kalau bisa bagus ya bagus sekalian jangan asal-asalan juga soalnya kita bikin sesuatu kan ya dilihat hasilnya bukan kecepatannya ya seperti ini sehari jadi cuman kan ya kita harus banyak-banyak melihat melihat apa bagus jeleknya kedepannya nanti jadi saya itu paling nggak suka kalau ada komponen gitu guys kok gini kok gini kok gini jadi saya paling nggak suka seperti itu jadi ya saya bikin sekalian kalau bisa bagus ya bagus sekalian soalnya kita bikinkan buat seperti ini bikin sama melihat itu lebih lama melihat guys bikin seperti ini itu cuman 11 jam tapi kalau kita melihatnya itu bisa dibayangkan beberapa tahun jadi ya mending lebih teliti juga bagi teman-teman kalau bukan bikin seperti ini hasilnya biar rapi dan enak dilihat gitu loh guys dan untuk sepandangnya ini saya juga menggunakan yang ketebalan 0.3 guys dan 0.3 itu sudah 0.30 maksud saya itu sudah bagus menurut saya kalau di bawahnya itu masih ada 0.25 yang tipis itu ini pemasangan yang samping yang depan tadi udah guys tapi yang depan ini masih kurang berapa ya 10 cm guys jadi harus mau gak mau besoknya harus kesini lagi menambah yang 10 cm soalnya itu lebarnya itu sepandeknya cuman 80 cm guys biasanya itu kan 85 cm itu bisa teman-teman lihat jadi kurang sedikit nanggung banget biasanya itu pas adalah ini apa sepandeknya kurang lebar jadi ya lebarnya kurang dan ini waktu keesokan harinya guys ini saya selesaikan juga soalnya PR juga bagi saya soalnya PR juga bagi saya ini guys jadi ini kita selesaikan sekalian ini masih ada sisa potongan itu nanti kita belah-belah guys soal sambungan nanti ditaruh pas di atas rangka jadi tidak kelihatan oke mungkin sekian dulu kurang lebih nyaman maaf terima kasih